Black Clover Chapter 271 Asta melawan Nudge Chapter dimulai dengan Nudge yang sudah siap untuk bertempur. Dia meminta Asta untuk bergabung dengan Iblis Rip. Karena untuk mengalahkannya tidak ada pilihan lain selain mengerahkan 100% kekuatan antisihir gabungan antara Asta dan juga Iblis Rip. Lalu tiba-tiba, tangan-tangan bayangan dari lantai mengikat Asta dan juga Iblis Rip. Meski begitu, Asta berhasil lepas dari ikatan tersebut dengan mudah. Asta menggunakan kekuatan Iblisnya untuk keluar dari serangan tersebut. Namun, Asta tidak berubah seperti Nudge yang bergabung dengan Iblisnya karena Asta melakukan kontrak dengan setara jadi dia tidak bisa menggunakan kekuatan Iblis Rip 100% sampai tahap penggabungan dengan Iblisnya. Kemudian cerita berlanjut, kita diperlihatkan Iblis Rip berubah menjadi kecil dan terlihat imut. Iblis Rip mengatakan setiap dia mentransfer kekuatan Iblisnya kepada Asta, maka dia akan melemah dan menjadi seperti itu. Nudge menambahkan ritual pengikat Iblis memudahkan untuk semua kekuatan Iblis akan masuk kepada sepengguna Iblisnya. Bahkan, bukan hanya sekedar kekuatan saja, tapi sampai tahap akhir penggabungan antara Iblis dan juga penggunanya, seperti yang Nudge lakukan bersama Iblisnya, ketika Iblisnya bergabung dengan dirinya, sebagai jubah Iblis, atau yang Nudge sebut sebagai mode tempur. Sementara itu, karena Asta tidak melakukan kontrak ritual pengikatan dengan Iblis Rip, ia tidak bisa otomatis bergabung dengan Iblis Rip seperti yang dilakukan oleh Nudge. Asta hanya bisa mendapat sedikit transfer kekuatan dan harus menyesuaikan diri sendiri secara perlahan. Kemudian, banyak bayangan muncul di sekeliling Nudge. Ia mengatakan saat menggunakan mode tempur, ia bisa juga menggunakan jurus khusus setiap Iblisnya. Dan khusus Iblis yang ia gunakan, yaitu Gide Moro, dia dapat menggunakan kekuatan The Pack. Jika dilihat, The Pack merupakan sebuah klon Iblis bayangan, tapi bayangan-bayangan tersebut akan sulit dikalahkan, kalau tidak mengalahkan si penggunanya terlebih dahulu. Asta merasakan Ki yang sama antara para Iblis dari kekuatan The Pack dengan Nudge. Apakah kesamaan Ki dari kekuatan The Pack tergantung juga dengan penggunanya? Meski bisa merasakan Ki, Asta sendiri masih kesulitan, karena Iblis yang ia hadapi tidaklah sedikit. Dan terlebih lagi, untuk mengalahkannya, Asta juga harus langsung mengalahkan si pengguna kekuatannya. Sungguh merupakan kekuatan yang cukup mengerikan dari wakil Kapten Black Bull ini. Melihat Asta yang kesulitan karena hanya bisa menggunakan sedikit kekuatan Iblis miliknya, Nudge berkata, itulah yang terjadi kalau Asta melakukan kontrak yang setara. Semuanya tidak akan terjadi secara otomatis seperti yang Nudge lakukan. Asta harus berkembang sendiri dan memahami kondisi di tengah pertempuran. Kemudian Asta mengatakan, sekarang juga dia akan melampaui batasannya. Ia pun melancarkan serangan yang bernama Demon Killer. Serangan tersebut pun kelihatannya berhasil mengenai sedikit bagian jubah Iblis Nudge. Namamu adalah Demon Killer Sword. Ayo kita selamatkan Kapten Yami bersama dan melampaui batasan kita sekarang juga. Itulah yang Asta katakan di penutup chapter kali ini. Demon Killer Sword adalah nama yang ia berikan kepada katana milik Yami yang sekarang sepertinya sudah menjadi miliknya karena sudah masuk dalam Grimio Renya lalu tercemar kekuatan antisihir. Kalau begini ada kemungkinan Yami akan mengganti pedang baru. Padahal cicilan pedang yang ini saja sepertinya belum lunas. Dari namanya pedang ini memang digunakan untuk mengalahkan para Iblis. Meski begitu tentu saja dia pasti akan menggunakan pedang-pedang lainnya ketika pertempurannya tiba. Kembali ke cerita Nudge menanggapi kata-kata Asta lalu berkata dengan dingin bahwa dia sangat benci dengan kata-kata tersebut. Entah apa yang sudah terjadi pada Nudge di masa lalu. Jika kita melihat dalam kilas balik yang diingat Jack dulunya dia orang yang murah senyum dan akrab dengan Yami. Entah apa yang membuatnya seperti sekarang. Apakah trauma masa lalu. Atau dia memang benar-benar tidak menyukai sifat Yami yang urakan. Atau ada hal lain. Ya, kalian bisa memberikan komentar kalian soal ini. Pertarungan antara Asta dan Nudge masih merupakan awal. Entah bagaimana Asta bisa mengalahkannya. Tapi mau tak mau dia harus berkembang di tengah pertarungan ini. Dan mungkin saja dia benar-benar akan bergabung dengan Iblis Rip. Ya, sebenarnya mungkin saja dia tidak akan bergabung dengan Iblis Rip sekarang. Melainkan ketika pertempuran sudah dimulai nantinya. Lalu kemudian saat dalam kondisi yang mendesak. Akhirnya mereka bergabung dan menggunakan mode tempur yang sama seperti Nudge. Aku sudah tidak sabar menantikan pertempuran yang akan terjadi. Melawan kerajaan Svet. Melihat pertempuran melawan matahari tengah malam saja sudah cukup menegangkan. Dan sekarang melawan para Iblis tentu akan lebih menarik lagi. Ya, chapter kali ini cukup singkat. Dan hanya menceritakan pertarungan Asta dan Nudge. Jadi, cukup segitu yang bisa kita bahas. Sekian! Terima kasih telah menonton!